Pemerintah terus mengejar kekebalan komplek atau herd immunity di Indonesia untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pemberian vaksinasi secara masalah terus dilakukan di berbagai daerah. Wakil Presiden Maruf Amin meninjau vaksinasi COVID-19 masalah di Sports Center Tangerang Selatan Panten selasa pagi. Dalam kesempatan ini, Wapres meminta agar proses vaksinasi bisa dipercepat karena telah terjadi kenaikan kasus di Indonesia. Ini guna menciptakan herd immunity secara cepat di wilayah Tangerang Selatan yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat penularan tertinggi. Peninjauan di Jakarta Selatan dalam rangka upaya mempercepat vaksinasi supaya bisa mencapai target yang kita harapkan. Secara nasional kita ingin mempercepat pencapaian untuk memperoleh herd immunity, kekebalan kelompok, Dan jumlah yang harus dicapai adalah 180,15, 181 juta, dan ini kita targetkan per hari 1 juta. Oleh karena itu, untuk lebih mempercepat maka kita adakan vaksinasi masak. Di Tangerang Selatan ini jumlah penduduknya tadi 1 juta 300, berarti herd immunity-nya harus tercapai sekitar 800 ribu. Jadi per harinya sekitar 5 ribu, dan itu harus cepat segera di, karena Tangerang Selatan ini bagian dari klaster Jakarta dan sekitarnya, Yang tingkat penularannya cukup tinggi, karena itu targetnya harus dicapai. Tetapi kita tidak hanya pada vaksinisasi, tetapi juga untuk mencegah penularan itu supaya diperketat pelaksanaan protokol kesehatan, terutama masker. Terima kasih telah menonton!